Satres narkoba Polres Tabes Medan kembali menggerebek permukiman pada penduduk di kawasan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, yang kerap menjadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Dalam penggerebekan, empat pengedar dan seorang bandar narkoba ditangkap. Permukiman padat yang digerebek petugas Satres narkoba Polres Tabes Medan berada di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sejumlah warga yang digerak sebagai kurir narkoba mencoba kabur dari sergapan petugas. Polisi yang sudah mengepung perkampungan pada akhirnya berhasil menangkap empat orang yang terduga pengedar narkotika jenis sabu. Berikut beberapa paket sabu siap edar. Usai menangkap empat terduga pengedar yang satu diantaranya merupakan wanita, polisi kembali menyusuri perkampungan yang selama ini dikenal paling rawan akan peredaran narkoba. Hasilnya, polisi berhasil menangkap seorang terduga bandar narkoba berinisial NA yang berpura-pura tidur di dalam rumahnya. Ketika menangkap NA, polisi sempat harus memanjat area pelafon rumah Usai NA membuang puluhan paket sabu seberat 51 gram melalui pelafon kamar mandinya. Penangkapan terduga bandar sabu ini sempat dihalang-halangi oleh keluarga pelaku. Polisi kini tengah menelusuri keberadaan pemasok narkoba kepada kelima pelaku yang beberapa diantaranya identitasnya sudah diketahui. Kita berhasil mengamankan dan menangkap lima orang. Lima orang, empat orang laki-laki, satu orang perempuan. Dimana kelima orang ini perannya, empat orang sebagai pengedar ataupun pengecer. Namun kami berhasil mengamankan satu orang yang kita duga sebagai bandar besar di wilayah percucetuan ini. Kita berhasil mengamankan kurang lebih lima puluh gram. Lima puluh gram ini terdiri dari beberapa paket-paket kecil dan ada beberapa paket yang lumayan besar atau selama satu kemasannya itu kurang lebih sepuluh gram per plastiknya. Untuk memberantas peredaran narkoba di perkampungan ini, polisi nantinya akan melakukan pengawasan ekstra. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deliserdang, Sumatera Utara.